Pemirsa pada pekan olahraga Provinsi Jampi tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Kota Jampi mendata. Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia Muro Jampi pada Port Prof. 2023 menurunkan 13 atlet yang akan mengikuti 8 kelas pertandingan dengan target juara umum untuk capur Binaraga. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Untuk mencapai target juara umum di Cabang Binaraga, Kabupaten Muro Jampi terus melakukan latihan guna memaksimalkan penampilan pada ajang pekan olahraga Provinsi Jampi yang akan dikelar di Kota Jampi. Tahapan latihan para atlet Binaraga Muro Jampi saat ini sudah diperketat dan menjaga pola makan para atlet agar postur tubuh dan PP tetap baik dan maksimal hingga event bergengsi yang semakin dekat. Disampaikan oleh Ketua PBFI Kabupaten Muro Jampi Zakaria bahwa saat ini capur Binaraga yang sedang menyiapkan para atletnya yang nantinya akan mengikuti event bergengsi di Provinsi Jampi yakni PORPROF 2023 di Kota Jampi yang sudah semakin dekat. Tentu latihan rutin menjaga kondisi badan baik berat badan maupun pola makan harus dijaga karena pada ajang PORPROF ini untuk capur Binaraga menurunkan 13 atlet yang nanti akan mengikuti 8 kelas perlombaan. Ketua PBFI Kabupaten Muro Jampi Zakaria kita sudah melakukan khawatir-khawatir kita di selanjutnya. Nah itu, ini sebenarnya nanti di dalam memang kita akan melakukan PC selanjutnya sehari. Diketahui 13 atlet Binaraga ini merupakan atlet Binaraga terbaik di Kabupaten Muro Jampi. Tentunya dengan performa atlet Muro Jampi ini maka target Binaraga Muro Jampi yakni juara umum di ajang PORPROF 2023. Serta diharapkan doa dan support dari pemerintah serta masyarakat agar capur Binaraga optimis raih juara umum. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!